Selamat datang di youtube channel saya, Nanshri Yadi Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara melakukan pembelajaran dari yang menggunakan Google Jamboard Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi Pertama kita buka Google Chrome kita Lalu kita klik tanda persegi di pojok kanan atas dan kita pilih Jamboard Ini adalah papan tulis digital yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran secara daring Untuk menambahkan papan tulis kita klik tanda tambah Nah disini akan muncul papan tulis digitalnya dengan menu-menu yang ada di sebelah kiri Yaitu pertama adalah menu pen yaitu ada pena, marker, eye collector, dan brush Ini bisa kita manfaatkan dalam menulis di layar ini Tentunya ini akan lebih mudah kalau kita laksanakan di Android yang menggunakan S Pen Kalau misalnya menggunakan laptop atau handphone biasa kita bisa menggunakan fitur yang lainnya nantinya Ini adalah fitur eraser untuk menghapus yang ada di papan tulis digital ini Nah misalnya ini saya hapus Ini adalah menu untuk memilih objek yang nantinya ada di papan tulis ini apabila kita masukkan beberapa objek Lalu adalah ada menu sticky note untuk menambahkan catatan Ini bisa kita jadikan alternatif kalau kita susah dengan menggunakan pen tadi Kita bisa menggunakan tulisan dari sticky note-nya Misalnya seperti ini Ini bisa kita perbesar dan kita perkecil Sesuai dengan yang kita inginkan Misalnya ini pembelajaran matematika hitam segitiga Itu bisa diduplikat, diedit, dan dihapus Kita bisa menambahkan beberapa sticky note Kita juga bisa menambahkan gambar Kita bisa mengambil gambar dari komputer kita maupun secara online Ini saya contohkan dari Google Image Search Misalnya materinya tadi tentang segitiga Ini saya masukkan gambar-gambar segitiga yang sesuai dengan materi yang akan kita pelajari Gambar-gambar ini nantinya bisa kita kombinasikan dengan sticky note tadi Untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan Kita bisa menambahkan banyak gambar Misalnya saya tambahkan gambar lain dari Google Image Search Di atas adalah menu untuk menambah papan tulisnya Misalnya di papan tulis pertama tadi tentang materinya Papan tulis kedua disini tentang soalnya misalnya Jadi ini bisa kita lakukan secara live Bisa juga ini kita lakukan tidak live Kita bisa mendesainnya dahulu dan baru kita bagikan kepada peserta didik kita Nah misalnya ini untuk soalnya ada gambar segitiga dan diminta kita mencari luasnya Kalau menggunakan pen tadi sepertinya agak susah karena ini dari laptop Tentunya perlu alat khusus untuk membuatnya agar lebih mudah dalam membuat pennya tadi Nah misalnya ini kita melakukan sticky note-nya Diberintakan untuk mencari luas dari segitiga tersebut Ini bisa kita share kepada peserta didik kita Dengan klik tombol share Untuk get link-nya kita change Siswa kita sebagai viewer atau editor Kalau viewer mereka hanya bisa melihat Kalau editor mereka juga bisa mengeditnya Untuk berkolaborasi di papan tulis tersebut Baik secara live maupun tidak Misalnya kita buka Modil penyamaran Jadi tidak ada akun yang login akun google-nya Ini juga bisa kita buka Jadi siswa tidak harus mempunyai akun Nah seperti inilah tampilannya Jadi apa yang kita design di papan tulis tadi akan masuk di papan tulis siswa seperti ini Jadi mereka bisa mempelajarinya dari materi yang kita design tadi Nah lihat tadi ya disitu di bagian atas ada orang-orang yang aktif Kalau dari akun guru-guru akan nampak akun siswa Dari akun siswa akan nampak akun guru dan siswa yang lainnya Nah seperti itu akun di pojok kanan atas tersebut Kalau kita sebagai editor tadi disini siswa bisa menggunakan berbagai macam menu yang ada di sebelah kirinya Misalnya menu penanya Misalnya disini mereka akan menjawabnya Dari luas segitiga tersebut Mereka bisa menggunakan sticky note atau menggunakan pennya Nah misalnya ini ada siswa lain lagi yang bergabung Kita pastikan di tab sebelahnya Ini sebagai contoh saja Bagaimana ketampilannya Nah nantinya bagaimana kalau siswa ingin menjawab soal yang kita berikan Apakah di papan tulis yang kedua Ataukah bisa membuat papan tulis sendiri di tab-tab yang selanjutnya Nah ini tadi bagian pertama adalah materi Bagian kedua soal Nah itu tadi yang misalnya dijawab oleh siswa pertanyaan tadi muncul ya Nah apakah kita juga menjawab disini Saya rasa kalau siswa kedua juga menjawab disini Ini terlalu Kurang efisien Karena nanti akan bertumpuk Kalau banyak siswanya itu akan susah Nah kita tambahkan papan sebelahnya ya Jadi disini ada tiga papan ini misalnya siswa kedua tadi menambahkan papan tulis yang ketiga Jadi mereka bisa menjawabnya di papan tulis yang ketiga Nah agar lebih mudah dalam identitasnya Siswa diminta untuk membuat nama di papan tulis yang mereka tambahkan sendiri Jadi soal di papan tulis nomor 2 Itu juga dan siswa yang pertama Lebih baik mereka menambahkan identitas diri mereka di papan tulis ini Agar lebih mudah di identifikasi Nah jadi seperti itu ya Jadi siswa bisa menambahkan papan tulisnya ke papan tulis-papan tulis yang selanjutnya Oke kita cek dari akun guru tadi Nah seperti ini Ini tadi ya sebagai contohkan siswa yang pertama Ini adalah siswa yang kedua misalnya Nah ini apabila susah menggunakan pennya Ini bisa menggunakan sticky notes nya Ini saja yang dapat saya bagikan Tentang pembelajaran dari menggunakan jumpboard Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati